Assalamualaikum, ketemu lagi di Masak Guys Channel Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya guys Masakan yang akan kita sajikan kali ini adalah sate ayam kuah kacang Ini adalah masakan khas dari Indonesia Nah ini akan kita mulai untuk memasaknya Selamat mencoba ya guys Kita persiapkan bahan-bahannya Bahan pertama adalah ayam Bahan kedua adalah untuk olesan Ini semua bisa kalian screenshot di deskripsi bawah ya guys Nah untuk selanjutnya bahan ketiga Ini adalah bahan dari bumbu sate itu sendiri kuah kacangnya Cabainya kita goreng dulu Kacangnya kita goreng Bawang putihnya juga kita goreng dulu Sebelum kita blender ya Let's go Mari kita memasak Yang pertama kita blender dulu untuk bumbu sate nya ya Ini sudah kita goreng Ini sudah kita goreng cabai dan bawang putihnya Air ya Ini kita blender sebentar Kalau saya sukanya yang masih Apa kacangnya kasar Jadi masih terasa kacangnya gitu ya guys Selanjutnya kita masak untuk bumbu sate nya Dengan api sedang Kita masak Sesekali kita aduk Ini Sementara itu kita campurkan Bahan olesan untuk dagingnya ya Kecapnya kita tuang Ini bumbu sate nya 2 sendok makan Yang sudah kita rebus tadi Ada kunyit Kunyit bubuk di saku Ini ada ladaku Minyak Dan air Air panas ya Jangan lupa dikasih jeruk nipisnya Kita peras Padi lupa belum diperas Ya Kita peras Terus ini kita uak-uak ya Nah kita campur Seperti ini Kita sisihkan dulu Sesekali kita Aduk bumbu Kacangnya ya Nah seperti ini Sekarang Sambil menunggu Kuah kacangnya Kita persiapkan Tusuk sate tadi Kita tusuk Dagingnya Kita susun di lidi ya Nah seperti ini Untuk Mengiris dagingnya Memotong dagingnya Kita potong Kotak Tapi agak serong ya guys Dan untuk Dan untuk sate ayam Kalau membuat sate ayam itu Agak yang Jangan kecil-kecil Karena apa? Karena sate Daging ayam ini Cepat menyusut ya Cepat menyusut ya Nah seperti ini Kita susun Kita tusukkan Tiga atau Empat tusuk Ya Nah ini sesekali Kita Budak dan kita Diudak orang Jawa ini guys Nah ini Kita lanjutkan Kita lanjutkan Menusuknya Ini yang terakhir ya guys Selesai sudah Nah ini kita Olesi dengan Minyak Sedikit saja Biar tidak lengket Ya Nah ini nanti Kita panggang dulu Nah ini Kita masak Tidak harus Wah Pengen sate Tidak ada panggangan Tidak jadi nyate Nah ini kita harus Memanfaatkan Apa yang ada Di dapur kita Ini Aku pakai Teflon Yang sudah Tidak terpakai Gitu Sama angsang Untuk menanak nasi Nah kita olesi Dengan minyak Biar tidak lengket Sebelum kita Oles Kita gulingkan Dengan bumbu olesan Sebaiknya kita Panggang dulu Atau kita bakar dulu Sebentar ya Nah ini ada Fungsinya Jadi Kalau kita bakar Sebentar Selain Nanti tidak amis Ya Baunya Itu Daging ayam itu Ada pori-porinya Nah pori-pori itu Akan Membuka Seperti itu Nah Karena pori-porinya Membuka Apabila Nanti kita Oles Dengan Bahan olesan Bumbunya Akan cepat Meresap Ya Nah ini kita Balik Nah daging yang Berwarna Daging segar Tadi Kalau kita Panggang Seperti ini Akan Kelihatan Pucat Begitu ya Nah itu Tandanya Pori-porinya Sudah Membuka Kita Balik Seperti ini Untuk Untuk Yang Sudah Ya guys Ini Kita Oleskan Nah Kita Guling-gulingkan Di Bumbu Olesan Ya Kita Tata Lagi Dilanjutkan Yang Sebagian Sebagian Juga Kita Olesi Ini Kita Lakukan Dengan Berulang Kali Ya Nanti Setelah Itu Kita Bulat Balik Kita Balik Satenya Nanti Kita Olesi Lagi Gitu Kalau Dirasa Udah Mateng Nanti Tinggal Diolesi Yang Dicat Kampur Dengan Bumbu Satenya Tadi Ini Ini Bumbu Satenya Kita Tuang Ke Bumbu Olesan Terus Kita Oles Oleskan Ya Nah Ini Kan Jadi Cantik Kita Tambah Kecap Sedikit Nah Seperti Ini Ini Sebenarnya Sudah Matang Ya Guys Nah Ini Sudah Matang Tinggal Sekali Lagi Oles Sudah Selesai Sudah Tara Sudah Sudah Matang Nah Ini Kita Susun Ini Bisa Kita Hidangkan Bersamaan Dengan Lontong Atau Ketupat Atau Juga Nasi Ya Untuk Lau Ini Bisa Nah Yang Terakhir Kita Hidangkan Dengan Bumbu Pelengkapnya Nah Ini Bumbu Satenya Kita Tuang Sesuai Selera Ya Sebanyak Apa Terus Kita Tuang Kecap Ini Bumbu Pelengkapnya Bawang Bawang Merah Yang Dirajang Sama Cabai Hijau Irisan Cabai Hijau Sama Ini Ada Yang Lewat Sama Ini Tomat Kalau Yang Suka Di Jeruk Nipis Ini Hasilnya Selamat Mencoba Cantik Kan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like